selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United bermain imbang dengan Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris Setan Merah senang mampu membawa pulang satu poin Liverpool versus Man United berlangsung di Anfield laga ini tuntas dengan skor kacamata MU harus berjuang dengan 90 menit karena Liverpool terus-terusan menyerang Man United malah cuma punya penguasaan bola sebesar 31% dan melepaskan 6 percobaan dengan 1 ke arah gawang Liverpool sangat dominan dengan 69% penguasaan bola si Merah juga bikin 34 percobaan dengan 8 yang mengarah ke gawang setiap poin yang anda raih sangatlah penting sepak bola adalah tentang hasil dan kami bisa saja menang hari ini jika kami memanfaatkan peluang kami kata Eric Ten Hag kami mengambil poin ini dan kami senang dengan poin ini karena Liverpool sedang dalam performa yang sangat bagus di Anfield sambungnya Liverpool dan Man United harus puas berbagi poin usai bermain imbang dengan skor 0-0 dalam laga pekan ke-17 Premier League 2023-2024 yang degelar di Anfield Liverpool menciptakan serangkaian peluang matang di sepanjang babak pertama dan kedua namun tuan rumah tidak mampu mencetak gol MU sendiri harus mengakhiri laga dengan 10 pemain usai Diogo Dalot di kartu merah di masa injury time babak kedua warganet di media sosial X memberikan beragam reaksi terhadap hasil laga ini berikut beberapa di antaranya dalam laba Liverpool nampaknya benar-benar tidak puas mendapatkan hasil imbang saat menjamu Manchester United pada hari Minggu 17 Desember 2023 di Anfield Polatih Liverpool Jurgen Klopp menjadi sosok yang ikut menyoroti setan merah Ia menyoroti penampilan MU yang terkesan hanya bertahan Hal tersebut membuat anak asuh Klopp kesulitan membangun serangan berarti Peluang-peluang berbahaya The Reds, mayoritas tercipta dari tendangan-tendangan luar kotak penalti Mereka sulit mengkreasikan serangan ketika sampai di area permainan Manchester United Klopp menyendir MU yang bertahan dan membuat timnya seolah-olah tampil menyerang sendirian Dominasi Liverpool itulah yang menjadi garis bawah Klopp Selain Klopp, ada pula pemain Liverpool yang ikut menjindir Manchester United Kapten Liverpool Virgil van Dijk menjadi sosok paling keras yang menyoroti kubur lawan Ia mengkritik pemilihan taktik MU pada laga ini Menurutnya Liverpool lah yang memiliki ambisi untuk menang Sedangkan MU seolah-olah mengharapkan hasil imbang saja Pemain asal Belanda ini menduga MU sangat puas dengan meraih satu poin ini Sindiran yang terlontar dari kubur Liverpool langsung dibalas oleh salah satu legenda Hidup Setan Merah Mantan pemain MU Roy Keane tidak segan melakukan serangan balik terhadap Loserpool Ia mengkritik van Dijk yang arogan Roy Keane menilai sang back tidak pantas berkata seperti tersebut Ia membalikan keadaan soal keterburukan Liverpool yang sangat lama berlangsung Liverpool membutuhkan waktu 30 tahun untuk kembali memenangkan Liga Inggris Virgil van Dijk telah melancarkan serangan pedas terhadap penampilan Manchester United Dalam hasil seri dengan Liverpool di Premier League Menurutnya sang lawan terlihat tidak mempunyai gairah Dan tidak punya niatan untuk memenangkan pertandingan Pasca pertandingan Van Dijk sangat bersemangat untuk mengalahkan Manchester United Atas pertandingan yang menyembuhkan tersebut Dengan mengatakan bahwa hanya satu tim yang mencoba memenangkan pertandingan Meskipun pertandingan itu tidak seimbang dalam hal statistik Van Dijk sendiri nyaris memecahkan kebuntuan Melepaskan sundulan keras yang mengarah tepat ke tangan keeper United Andre Onana Di penghujung babak pertama Liverpool dipaksa main imbang oleh tim tamu Manchester United Kedua tim tidak bisa mencetak gol dalam duel pekan ke-17 Premier League 2023-2024 Pada pertandingan seharusnya saja kesempatan Liverpool untuk menjauh di puncak kelas main Liga Inggris sementara Mereka juga bisa mendorong-dorongan mental dengan mengalahkan rival abadi Klopp juga sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin Starter Mohamed Salah, Darwin Nunes, dan Luis Dias Mendapatkan banyak kesempatan menembak Begitu pula dengan pemain pengganti seperti Koli Gakpo dan Harvey Elliott Sayangnya kali ini serangan-serangan loser pool Kurang efisien Mereka juga kesulitan menjobol gawang Andre Onana yang entah mengapa main cukup bagus di laga ini Dengan 8 penyelamatan Jika loser pool main imbang rasa kalah Maka MU boleh puas dengan 1 poin yang dicuri dari Anfield Mereka pulang dengan poin berharga dan hasil penting Tercatat Liverpool selalu menang ketika bermain di kanan di semua kompetisi musim ini MU adalah tim pertama yang bisa pulang membawa poin dari Anfield Ten Hag boleh tersenyum Erik Ten Hag merasa bangga dengan penampilan Manchester United yang berhasil menahan imbang Liverpool Sang pelatih juga memuji reaksi positif pada pertandingan tersebut yang ditunjukkan oleh anak asusnya setelah 2 hasil minor di laga sebelumnya Pada kali ini Mani United tampil dengan 10 pemain setelah Diogo Dalot diusir keluar lapangan di waktu tambahan karena menerima 2 kartu kuning Pasca pertandingan Erik Ten Hag memberikan banyak penjelasan mengenai Pandangannya terhadap pengusiran Dalot Namun ia terbuka dalam hal reaksi timnya terhadap kekalahan beruntung di Old Trafford Yang cukup mengkhawatirkan dari Boromauten Bayer Munchen Selain itu Erik Ten Hag sangat ingin memberikan pujian kepada back Rafael Varane yang menurutnya tampil cukup solid menggalang lini pertahanan Man United Varane yang sebelumnya ingin meninggalkan klub pada Januari kiri telah membuktikan kapasitasnya sebagai back jempolan Legenda Man United Roy Kinn merespon komentar Virgil van Dijk yang meremehkan Man United usai kedua tim bermain imbang di Anfield pada hari Minggu 17 Desember Dalam wawancara usai pertandingan Van Dijk menduding Man United memberagakan taktik negatif alias bertahan total demi mencuri 1 poin Roy Kinn yang sedang bertugas sebagai komentator di Sky Sport langsung berang mendengar ucapan Virgil van Dijk Mantan kapten MU itu juga mengingatkan van Dijk bahwa Liverpool baru mampu memenangkan satu gerai Riga Inggris dalam kurun waktu 30 tahun terakhir Manchester United tampil disiplin saat bertandang ke markas Loserpool Lini belakang setan merah amat kokoh hingga sukses meredam tuan rumah tanpa gol Liverpool tampil ngegah sejak awal pertandingan hingga 2x45 menit Liverpool total melepaskan 34 tembakan, 8 on target dan menguasai bola hingga 69% Kendati demikian lini serang Liverpool tidak kuasa menembus barisan belakang Manchester United Johnny Evan CS berhasil mematikan pergerakan lawan dengan permainan disiplin yang rapat Keeper MU Andre Onana turut jadi bintang di laga ini Dia sukses melakukan 8 penyelamatan gemilang yang mengamankan gawang tim tamu dari kebobolan MU pun sukses menahan imang Loserpool 0-0 hingga akhir Setan merah berhasil menjadi tim pertama yang mencuri poin dari Anfield sejak Maret 2023 Manager MU Eric Ten Hag mengapresiasi kerja keras anak buahnya menahan imang Loserpool Dia mengakui timnya hampir sempurnalah dalam bertahan di Anfield Sebuah keyakinan diungkapkan Eric Ten Hag, manajer Manchester United itu percaya bahwa timnya bakal finish di 4 besar kelas main premier league musim ini Dalam konferensi fairnya, Eric Ten Hag menyebut bahwa salah satu masalah MU musim ini adalah masalah cedera Ia menyebut bahwa dengan tersingkirnya MU dari kompetisi Eropa, maka jadwal setan merah jadi lebih lowong Sehingga masalah cedera ini akan berkurang Eric Ten Hag menyebut bahwa jadwal yang tidak terlalu padat, MU punya waktu yang lebih untuk beristirahat Dan juga punya waktu ekstra untuk mempersiapkan setiap pertandingan yang mereka mainkan